Seperti inilah keindahan masjid sesayat yang ada di kota Solo Kita merasakan suasana ikoniknya Timur Tengah berada di kota Solo Ini kubah-kubah yang sudah hampir jadi, hampir selesai, tinggal finishing pengecetan Di sebelah sini kita akan melihat sebuah taman dan juga area parkir Dan ini adalah di sebelah sisi timur Kita akan berjalan-jalan di sebelah sisi timur Masjid Raya Sesayat ini Dan nanti menuju ke arah barat ya teman-teman Kita akan melihat seperti apa keindahan masjid ini Meskipun dari luar saja, tapi suasana Adam dan juga suasana kenyamanan sudah kita rasakan Dan ketika kita melewati kawasan ini Ini akan memberikan sebuah perasaan yang fresh dan segar ya teman-teman Oke kita akan nikmati jalan-jalan di sekitar Masjid Raya Sesayat ini Dan simak terus video ini hingga sampai selesai Oke teman-teman ketemu lagi dengan Sopre Oke Kali ini saya akan ajak jalan-jalan teman-teman Menyusuri lahan bekas Depo Pertamina di Anggilingan teman-teman Jadi saat ini saya ada di proyek pembangunan Masjid Sesayat yang Sebentar lagi pada tanggal 17 November 2022 ini Bakal diresmikan oleh kedua pemimpin negara yaitu Presiden Jokowi dan juga Presiden Uni Emirat Arab ya teman-teman Jadi menurut cerita beberapa warga yang ada di sekitar sini Setelah mangkrak Jadi setelah Depo Pertamina tidak menggunakan lahan ini Nah lahan ini penuhi dengan apa itu Semak-semak dan juga mungkin menjadi sarang ular ya Karena beberapa kali ular itu sempat masuk ke kampung ya teman-teman Masuk ke rumah-rumah warga Jadi lahan yang dulunya tidak terawat sekarang menjadi bangunan yang megah dan indah ini teman-teman Menjadi sebuah Masjid Raya Sesayat ya teman-teman Dan ini yang kita lihat bukan tanaman liar Tapi tanaman lamanya memang ditanam untuk mempercantik dan memperindah Masjid Agung Sesayat ini ya Jadi Masjid ini merupakan hadiah untuk Presiden Jokowi dari Presiden Uni Emirat Arab yaitu Muhammad bin Syed ya Atau disingkat MBZ teman-teman Jadi ini bakal menjadi ikon wisata religi kota Solo Jadi selain dimanfaatkan untuk sholat, untuk berjamaah Dan tentunya masjid ini bisa menjadi memberikan suasana timur tengah yang ada di kota Solo ya teman-teman Kita bisa merasakan ikoniknya timur tengah Jadi kebangunan masjid yang dengan gaya Maroko ini bisa kita menikmatinya disini Itu teman-teman yang baru pertama kali menemukan setel ini Selamat datang dan saya akan sering mengajak jalan-jalan teman-teman Untuk melihat perubahan demi perubahan yang ada di kota Solo Karena dari kecil hingga sekarang saya ada di kota Solo Dan sangat disayangkan karena baru kali ini saya memiliki kesempatan untuk membuat sebuah katalog video Yang mungkin ini saya berharap akan menjadi arsip di kemudian hari ya teman-teman Dan gak heran kalau ini para pengguna jalan raya yang ada di jalan Amadyani ini Ketika melewati depan masjid ini kebanyakan akan menoleh auto memalingkan wajah untuk melihat progres kemajuan pembangunan ini Dan mereka penasaran ya Wah megahnya masjid ini ya teman-teman Karena ini ketika kita lewat itu adalah sebuah bonus Karena kita bisa melihat sebuah keindahan ikon kota Solo terbaru ya teman-teman Dan saya akan mengajak teman-teman untuk berjalan dari ini Sebelah utara masjid ini Kita sambil melihat suasana di pendistrian jalan yang sudah mungkin selesai ya Karena saat ini kita bisa berjalan-jalan disini dengan nyaman Dan kita akan melihat suasana pelataran masjid sesayat ini Jadi seperti inilah ya teman-teman ya Teman-teman bisa menyaksikan sendiri keindahannya Dan saya yakin karena detailnya ini begitu apik ya Saya kira akan memberikan suasana yang berbeda saat kita melihat masjid ini ya teman-teman Oke kita akan balik ke arah timur Sambil kita menikmati suasana lalu lintas yang ada di depan masjid sesayat ini Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton